6 Artis Korea Yang Didepak Dari Drama Yang Sedang Tayang Karena Skandal 1. Jisoo Baru-baru ini, Jisoo resmi diberhentikan sebagai aktor utama dari drama berjudul Driver Where The Moon Rises yang dibintanginya bersama Kim Soyun. Baru 6 episode berjalan dari total 20 episode. Ada pun penyebabnya dikarenakan muncul beberapa postingan dari Anoni yang mengaku sebagai korban buli Jisoo saat SMP sekitar tahun 2006-2008. Jisoo dan teman-temannya disebut tidak segan bertindak kasar pada siswa lain di sekolahnya dan juga disebut sering merokok dan memalap. Terkait hal ini, Jisoo sudah menyampaikan permintaan maaf lewat surat tulisan tangan yang diunggahnya di Instagram. Sebanyak lebih dari 5.500 orang mendesak Jisoo untuk keluar dari drama Driver Where The Moon Rises, kini perannya dalam drama tersebut telah digantikan oleh Na Inwo. 2. Go Hyunjung Go Hyunjung dikabarkan di depak dari drama Return yang dibintanginya di tahun 2018 lalu, karena masalah dengan sutradaranya. Awalnya, produksi drama berjalan lancar sampai episode 14 dari total 34 episode. Tapi tiba-tiba mencuat kabar yang menyebutkan bahwa Hyunjung memutuskan untuk hengkang dari produksi karena terlibat pertengkaran dengan sutradara. Tak lama setelah itu, peran Go Hyunjung sebagai Choi Jaeye langsung digantikan oleh Park Jin Hye. 3. Kang Ji Hwan Kang Ji Hwan menghebohkan publik dengan skandal pelecehan seksual yang terjadi pada tahun 2019. Ji Hwan yang tengah membintangi drama Johnson Survival dilaporkan oleh pegawai agensinya atas tuduhan melakukan pelecehan. Mahkamah Agung pun memutuskan untuk menjatuhkan ponis 2,5 tahun penjara dengan 3 tahun masa percobaan. Kang Ji Hwan juga langsung dipecat dari drama Johnson Survival yang kala itu sudah berjalan 10 episode dan hanya meninggalkan 6 episode tersisa. Karakternya sebagai Han Jung Rho digantikan oleh Seo Ji Soo. 4. Jung Jun Won Jung Jun Won, aktor muda yang memerankan karakter Choi Haikang di drama The World of the Married, mengejutkan publik setelah ketahuan mengkonsumsi minuman beralkohol dan merokok di bawah umur. Kabar ini mencuat setelah beredar foto aktor 16 tahun itu bersama teman-temannya di sebuah restoran. Dalam foto itu terlihat mereka dikelilingi sejumlah soju dan bir. Karena masalah ini, Jung Jun Won pun didepak dari drama tersebut, padahal kala itu drama tersebut hanya menyisakan 2 episode terakhir. 5. Cho Jae Hyun Serupa dengan Kang Ji Hwan, aktor senior Cho Jae Hyun juga dikeluarkan dari drama Cross karena tuduhan pelecehan seksual. Tudingan ini pertama kali dilaporkan oleh aktris Choi Yul pada 2018 lalu. Tidak lama setelah kasus itu mencuat, ia merilis permintaan maaf. Selain itu, Cho Jae Hyun juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai profesor di Universitas Gyeongsung. Karena kasus yang membelitnya itu, pihak produksi tidak lagi mengizinkan Cho Jae Hyun untuk melanjutkan membintangi drama tersebut. 6. Han Yeo Seul Beda dari yang lainnya, Han Yeo Seul hanya nyaris didepak dari drama Spy Myung World di tahun 2011. Saat itu Ye Seul tiba-tiba tidak datang ke lokasi syuting yang membuat situasi langsung panik dan menunda penayangan episode 11 dan 12 karena Ye Seul tidak hadir. Aktris 39 tahun ini, Santer diberitakan pergi ke kediaman orang tuanya di Los Angeles. Beberapa hari setelahnya, Ye Seul kembali ke Korea Selatan dan melanjutkan syuting dramanya sampai selesai. Tapi semenjak saat itu, Han Yeo Seul mendapatkan citra buruk dari masyarakat lantaran nilai tidak bertanggung jawab pada pekerjaannya dan juga tidak profesional. Demikianlah 6 artis Korea yang terlibat skandal dan dikeluarkan dari drama yang sedang tayang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai and see you on the next video.